Intro Dilansir dari Portal Islam Ahli IT BPN Agus Maksem mengatakan Pasca Vonis Bawaslu justru situng KPU melonjak kesalahannya mencapai 10.898 Ahli IT BPN Agus Maksem mencatat hari ini Jumat 17 Mei 2019 atau sehari Pasca Vonis Bawaslu akan kesalahan situng justru terjadi lagi lonjakan kesalahan situng KPU yang mencapai 10.000 lebih 10.898 kesalahan jumlah pada situng Pasca Vonis Bawaslu kekacauan masih terus berlanjut hari ini Jumat 17 Mei 2019 ada 10.898 kesalahan penjumlahan pada situng Pasca Vonis Bawaslu kesalahan penjumlahan tertinggi dalam satu hari justru pada Vonis Bawaslu inilah robot sangat sederhana buatan tim IT BPN yang dijadikan alat bukti di persidangan Bawaslu untuk membuktikan kacaunya situng KPU hanya pada sebuah operasi penjumlahan saja robot ini bisa diakses melalui link bit.ly garis miring kacau situng menunggu untuk disebut sebagai robot apel-apel dari yang mengaku para pakar demikian tulis Agus Maksem di akun FBnya seperti diketahui pada Kamis 16 Mei kemarin Bawaslu telah memutuskan bahwa KPU bersalah terkait input data situng terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!